Intro Halo assalamualaikum tabibun Ketemu lagi bareng aku Ariza Makeup Tutorial Nah guys kali ini aku buat video tentang Cara membuat lipstick Alias cara membuat bibir kamu terlihat Lebih bold Dan jedir gitu loh gengs Tutorial ini cocok banget buat kamu Yang punya bibir tipis dan kecil Supaya terlihat lebih Bold dan lebih gede dari biasanya Gitu loh gengs Atau buat kamu yang punya bibir tebal pun gak masalah Asal kamu pede dengan Pemakaian lipstick yang seperti ini Karena sekarang itu trendnya Memang lagi orang pengen banget Bibirnya terlihat lebih tebal gitu loh Ala-ala Kylie Jenner Kendall Jenner dan Jenner-Jenner Lainnya gengs Caranya gampang banget kok Yang pertama harus kalian lakukan adalah Meng-apply lip liner Kalian bisa pakai lip liner dari merek apa aja Asal enak makanya Dan gak harus berulang-ulang Karena ngeselin banget kan kalau berulang-ulang Pakai lip liner gak nempel-lempel juga warnanya Kalau disini aku pakai dari makeup forever Yang warnanya agak marun-marun seperti itu Karena disinilah dasar Bentuk yang akan kita buat menjadi Perfecto Jadi kalian bentuk sesuai keinginan kalian Cuma kalau pengen kelihatan lebih bold Usahakan bagian cupit baunya Atau bagian yang melengkung itu loh gengs Jangan kalian buat terlalu melengkung Jadi buatnya agak rata aja Supaya kesan bibirnya itu lebih bold Dan selalu kelihatan seperti tersenyum Terus kalau kalian gambar lip linernya Gak sama antara kanan dan kiri Itu hal yang wajar dan lumrah Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gengs Nanti kalian bisa koreksi Setelah pakai lip liner Atau setelah mengisi lipsticknya Juga gak masalah guys Nah banyak banget diantara teman-teman Semua yang tanya Kak kenapa sih harus pakai lip liner Karena kalau kita pakai lip liner itu Hasilnya bakal membuat bibir lebih berdimensi Dan lebih terpampang nyata gitu loh gengs Kalau kalian langsung apply lipstick tanpa lip liner Hasilnya itu bakal biasa aja Gak on frame gitu loh gengs Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah terus tahap yang kedua adalah Meng-apply Pelembab bibir atau lip balm Kalian bisa pakai dari merek apa aja Kalau lip balm ini kan murah Harusnya aku apply sebelum pakai lip liner tadi Supaya lebih gampang Menggambar lip linernya Cuma karena aku lupa ya sudah maafkan saja ya gengs Kenapa harus pakai lip balm Supaya bibirnya itu gak cepat pecah Dan lebih lembab Ya karena lebih lembab itu makanya gak cepat pecah lipsticknya gengs Nah terus juga aku disini lebih suka pakai lipstick yang matte Dibanding pakai lip cream yang matte Karena kalau lip cream matte itu pasti ujung-ujungnya Gak bakal tahan lama alias cepat pecah Kalau lipstick yang glossy pastinya cepat meleber Dan cepat habis kalau kita makan Cuma kalau yang lipstick matte Itu ketahanannya ya sedang-sedang saja lah Nanti kita bisa touch up Kalau memang sudah lumayan menghilang Nah untuk lipsticknya disini Aku apply lipstick dari makeover yang nomor 10 Murah kan gengs Warnanya itu agak ngeping-ngeping Ngenut-ngenut Ngenut-ngenut ya pokoknya gitu lah ya Kalian bisa lihat warnanya amazing Jadi walaupun lipsticknya bold Cuma karena warna lipsticknya sendiri itu Gak terlalu ngejreng Makanya gak terlalu kelihatan Jedir gitu loh gengs So bisa dikatakan bibir kalian tuh jadinya Seksy Oke guys demikian video tutorial yang singkat padat dan jelas ini Mudah-mudahan kalian semuanya suka Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya Dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan pastinya jangan lupa support channel ini Biar lebih berkembang dengan cara Klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya sekarang juga Karena gratis loh gengs Oke gengs Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Tschüss Penukankah Terima kasih.